Pengecekan tes antigen secara acak kepada pengendara dilakukan petugas gabungan di pos penyekatan Simpang 4 Nakau yang menjadi pintu masuk ke kota Bungkulu sejak Jumat pagi. Sejumlah pengendara yang terindikasi berasal dari luar daerah kota Bungkulu berhentikan petugas untuk dilakukan tes usap antigen. Dari puluhan pengendara yang dites secara acak tidak ditemukan adanya pengendara yang reaktif COVID-19. Kasat lantas Polres Bungkulu AKPK Adek Suantoro menyebut tes antigen secara acak ini dilakukan untuk mendeteksi warga yang terpapar corona namun tidak bergejala sehingga penyebaran COVID-19 di kota Bungkulu bisa dicegah. Satunya tadi ada travel yang dari Padang yang akan kota Bungkulu kemudian ada juga tadi masyarakat yang akan melakukan kedukaan ya. Ada yang kedukaan akan masuk kota Bungkulu dari Kepayang, dari Benteng, kita lakukan tadi swab antigen. Dan dari hasil tadi swab antigen sampai saat ini hasil semuanya non-reaktif jadi belum ada ditemukan yang reaktif. Di hari keempat penyekatan masuk ke wilayah kota Bungkulu sudah ratusan kendaraan yang diputar balik. Selain tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, mereka yang diputar balik juga tidak melengkapi dokumen perjalanan ke wilayah PPKM level 4. Penyekatan di pintu masuk kota Bungkulu masih dilakukan petugas hingga 2 Agustus mendatang.